Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Yosi. Kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai CCTV Hilux. Ini dia CCTV-nya. Di sini saya menemui sebuah kasus atau permasalahan yang ada di kamera CCTV Hilux. Permasalahan yang ada saat ini adalah, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini dia permasalahannya. Permasalahan yang ada di sini adalah, semua kamera dalam status no video. Nah, ini begini. Baik, saya akan sedikit berbagi cara mengecek permasalahan jika kamera kita mengalami no video. Buat kalian semua, jika nanti CCTV-nya yang ada di rumah, kemudian, yang pasti, kalian jangan, apa ya, intinya, intinya kalian jangan terlalu panik. Karena apa? Permasalahan di CCTV ini sangat mudah kita tebak. Di sini, sebelum saya cek ke lokasi, saya sudah menebak dulu. Ini permasalahan pasti ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata, memang. Nah, apa sih permasalahannya jika semua kamera ini no video? Oke, nanti saya akan bahas secara tuntas. Oke, sebelum saya beritahu permasalahan ini, saya pun harus mengecek ke lokasi terlebih dahulu. Namun, sebelum mengecek ke lokasi, saya pun akan prediksi ini permasalahannya apa. Baik, saya akan buka salah satu kamera dari ke-8 kamera ini untuk melihat status kerusakannya itu ada di mana. Yang jelas, kalau dilihat sepintas, ini saya lihat memakai aplikasi dan ini secara online di luar jaringan. Berarti, DVR-nya statusnya aman. Itu sih menurut saya. Itu prediksi saya, DVR-nya masih aman. Berarti, permasalahannya ada di kamera atau perkabelan ataupun supply listrik. Kurang lebih seperti itu. Namun, kita akan pastikan terlebih dahulu permasalahannya. Kita akan coba buka salah satu video. Kita lihat history atau hasil rekamannya. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita coba di tanggal-tanggal tertentu. Ini masih merekam dari tanggal 9 sampai tanggal 16. Saya akan coba tanggal 10 saja. Kita akan lihat di tanggal 10 jam 12 malam. Oh, ternyata di tanggal ini dia masih kondisi masih normal. Kita akan cek terlebih dahulu ke hari pagi atau sore. Sebentar. Hmm, berarti di tanggal ini posisi kerusakan terjadi. Kita akan cek terlebih dahulu. Misal ini kita cari di mana letaknya. Tanggal berapa. Tanggalnya sudah pasti. Ini tanggal 10. Padahal saat ini sudah tanggal 16. Kita akan coba di menit-menit tertentu. Nanti kita akan tahu sendiri. Kita akan coba di menit ini. Baik, di menit. Nah, ini sudah no video. Kita akan coba cek dari hasil rekaman. Nah, ini dia. Tadi di menit 24 statusnya sudah no video. Berarti perkiraan saya. Ini kamera mati di tanggal 10 bulan 11 2022. Di jam 06 antara 22 ke 23. Tapi kita akan pastikan terlebih dahulu. Biar kita tahu. Nanti matinya bagaimana. Kita tunggu sebentar. Paling tidak. Ini. Ini memasuki 22 menit ke 22. masih aman. Berarti kemungkinan besar matinya di 2 menit 23. Kita cek terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Sampai. Nanti kita menemui bagaimana matinya. Sebentar. Di detik 42 masih aman. Berarti benar. Di menit 23 kemungkinan besar. Ini matinya. Nah. Berarti kondisi CCTV. Ini DVR. Ini sudah dipastikan aman. No videonya ini karena permasalahan ada di kamera. Bukan di DVR. Karena apa? Karena saat ini DVR masih bisa merekam. Walaupun statusnya no video. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya akan pastikan ke lokasi. Apa sih permasalahan yang ada? Dan ini saya sudah pastikan di lokasi. Ternyata permasalahan yang kita temui. Permasalahan yang sudah saya temui di sana. Di sana saya menemui permasalahan ini ada di power sentralnya. Seperti yang saya tebak. Seperti yang saya perkirakan. Karena apa? Jika semua video ini mati secara bersamaan. Itu sudah dipastikan yang mati adalah power sentralnya. Beda. Beda cerita jika yang mati adalah salah satu video. Misal di kamera 5. Misal di kamera 6. Atau di kamera 2. Itu kita harus telusuri lagi. Itu permasalahannya bukan di power sentralnya. Namun terkadang permasalahannya ada di apa itu? Di perkabelan atau kameranya. Atau juga di konektornya. Apa ya istilahnya? Konektor. Ya intinya di antara kabel-kabel itulah. Intinya. Nah. Setelah saya selidiki ke tempat. Ini permasalahan yang ditemui. Power supply-nya kondisi mati. Kipasnya pun juga sudah tidak berputar. Sedangkan untuk DVR-nya masih aman. Dia masih running. Masih berjalan. Jadi untuk mengatasinya. Untuk mengatasi permasalahan. Permasalahan dari No Video ini. Itu. Dapat kita simpulkan. Karena permasalahannya di power sentral. Berarti power sentralnya. Kita ganti. Fik. Pasti kamera ini. Bisa berjalan dengan normal lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik. Dari rangkuman cerita. Atau rangkuman pengalaman yang saya alami ini. Permasalahan dari CCTV yang statusnya No Video ini adalah di power sentral. Power sentralnya mati. Akhirnya arus listrik yang masuk ke kamera. Yang mensuplai ke kamera-kamera ini. Dia tidak ada. Mau tidak mau. Kameranya tetap No Video. Walaupun DVR-nya masih bisa merekam. Ibarat kata tubuh ini. Tubuh yang kita punya ini masih normal. Namun masih bisa bernafas. Masih bisa bergerak. Masih berfungsi dengan normal. Namun karena kondisi kita tidur. Maka statusnya pun juga gelap. Kurang lebih seperti itu statusnya. Nah. Agar. Apa ya. Tubuh kita. Pikiran kita. Merekam. Merekam secara. Tampilan visual. Dunia. Maka kita harus perlu. Membuka mata. Dan ini kasusnya sama. Seperti ini. Power sentralnya ini. Ibaratnya mata. Sudah. Tertutup. Atau istilahnya tidur. Karena kondisi tidak ada arus. Tidak ada arus listriknya. Mau tidak mau. Kameranya ini kan mati. Nah. Untuk mengatasinya. Solusinya ya itu. Kita tinggal ganti. Power sentralnya. Istilah. Gampangnya. Kita ganti. Adapter. Kalau untuk. CCTV yang seperti IP cam. Itu cukup kita ganti adaptornya. Kalau CCTV yang menggunakan power. Menggunakan DVR. Berarti. Kita ganti power sentralnya. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.